Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang di hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022. Bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di channel Youtube GK Invest Semarang Indonesia jangan lupa di-subscribe dan di-klik loncengnya. Jadi kalau ada informasi mengenai edukasi berkaitan dengan dunia trading Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Oke malam hari ini seperti biasa di hari Rabu kita akan mengadakan live trading. Kita akan membedah market secara analisa teknikal. Siapa tahu di malam hari ini di sesi perdagangan Amerika kita akan mungkin bisa mendapatkan peluang untuk bisa kita transaksikan. Tapi yang jelas untuk live trading pada malam hari ini seperti biasa disclaimer on. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda. Jadi di sini kita sifatnya lebih ke edukasi. Memberikan edukasi ke kita semuanya. Nah seperti itu. Oke untuk sebelum kita ke live trading. Jadi untuk malam hari ini teman saya Ardiansa berhalangan hadir. Jadi untuk live trading pada malam hari ini. nanti bersama saya kita akan coba untuk menganalisa market beberapa instrumen trading yang ada di GK Invest. Yang ada di metadata GK Invest. Sebelum kita menuju ke seperti biasa kita ke berita fundamental dulu ya. Untuk malam hari ini nanti jam 19 lebih 15 menit. Mungkin kurang sebentar lagi nih. Akan dirilis mengenai perubahan tenaga kerja non-pertanian ADB. Atau orang-orang biasanya atau para trader biasanya menyebutnya dengan ADB non-farm. Seperti itu. Jadi peran non-farm lah ya. Peran non-farm. Sebelum dirilis data non-farm peril besok hari Jumat. Jadi ada perannya dulu. Untuk ADB non-farm pada malam hari ini diprediksi turun ke 450 ribu dari data bulan kemarin. Bulan lalu itu sekitar 475 ribu. Jadi kemungkinan ada penurunan sekitar 25 ribu tenaga kerja. Kemudian selang 30 menit itu nanti jam 19.30 nanti akan dirilis produk domestik brutto kuartal ya untuk Amerika. Produk domestik brutto kuartal. Diprediksi naik. Naiknya cukup lumayan tinggi nih. Kemungkinan penguatan US nih ya. Dari bulan kemarin laporan bulan kemarin untuk PDP kuartal Amerika itu 2,3 persen. Dan diprediksi untuk laporan malam hari ini nanti jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat itu naik di angka 7,1 persen. Dan nanti akan kita lihat apakah sesuai dengan prediksi naiknya cukup signifikan atau justru naik tapi enggak begitu banyak. Nah nanti kita akan lihat aktualnya di jam 19.30 sambil nanti kita left it ya. Kemudian nanti malam jam 21.30 menit energi informasi administrasi akan merilis mengenai jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika. Diprediksi untuk jumlah stok malam hari ini mengalami kenaikan dari minggu kemarin. Itu minus 2.508.000 dan diprediksi ke angka minus 1.022.000. Jadi penurunannya juga cukup lumayan banyak ya sekitar 1,4 juta barel. Nah itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan di malam hari ini. Oke kita langsung saja ke metadata delima. Ini karena berhubungan dengan teman saya Ardiansyah lagi berharangan untuk hadir. Jadi kita coba memendah market. Saya akan menganalisakan untuk malam hari ini. Siapa tahu di malam hari ini kita bisa menangkap peluang. Oke kita mulai dari Paul Sterling dari GBPUSD. Ini kalau kita lihat untuk chart-nya ini membentuk formasi head and shoulder. Jadi masih utuh nih formasinya. Masih belum dikatakan false signal. Jadi masih belum melewati sekitar 1.30.000 untuk posisi head-nya. Jadi untuk area buy itu di 1.30.860. Nah sekarang sedang OTW naik. Jadi kalau misalnya Anda memiliki open posisi Pound Sterling GU. Nah mungkin sekarang sudah plus ya kalau misalnya buy-nya di bawah 1.31.000. Nah sekarang di 1.31.590. Target untuk yang terakhir pertama di 1.32.000. Dan di TP yang kedua itu sekitar 1.33.000. Nah ini kalau kita melihat currency string meter-nya. USD melemah ya ini currency string-nya. Apa namanya? Currency string meter USD melemah dan Pound Sterling begitu kuat. Nah ini berarti kemungkinan menuju ke 1.32.000 cukup terbuka sekali. Tapi namanya market karena nanti bentar lagi juga akan dirilis data ekonomi. Jadi pergerakan Pound Sterling pun juga akan teruji nih untuk seiring dirilisnya data ekonomi dari Amerika ADP non-farm. Atau peran non-farm lah ya. Kalau kita lihat string meternya ini juga apa namanya? Ini ya. Nah ini saya tunjukkan ini. Nah string meternya ini untuk USD-nya melemah. Pound Sterling juga cukup kuat sekali. Kemudian New Zealand, Euro juga kuat. Untuk malam hari ini mungkin tergantung nanti 19.30 dan jam 19.15. 15.00 dan jam 19.30 nih ADP non-farm dan PDP, produk domestik brutto kuartal. Apakah bisa menopang USD untuk menghemat lagi atau susu malah melemah. Untuk saat ini masih kondisinya melemah nih ya. Kalau kita lihat dari currency string meternya. Oke kita kembali lagi ke metatrader ya. Jadi kalau misalnya nih datanya US, apa namanya, peleman US. Nah kemungkinan Pound Sterling lanjut untuk menuju ke, menguji ke 1.32 ribu. Jadi untuk posisi pay mungkin bisa dipasang, apa ya, trailing lah ya. Trailing stop. Bataan stop loss di 1.30 ribu. Jadi masih up ini untuk Pound Sterling. Kemudian kita lihat di commodity, komoditas emas yang banyak ditransaksikan. Ini emas juga membentuk formasi inverse ya. Inverse set and solder bullies. Bullies masih naik, cuman ini masih di tengah-tengah membentuk bau yang kedua. Nah untuk head-nya itu berada di agak jauh nih, di 18.90. Cukup lumayan jauh ya. Nah ini untuk target, kalau misalnya breakout melewati ini ya. Tadi mungkin bisa di buy stop ya. Buy stop di 19.28. Ini saya tulis di kolom chat ini ya. XAU USD, ini ada formasi untuk buy stop ya. Membentuk pattern inverse. Inverse head and solder bullies ya. Buy stop di 19.28 ya. Stop loss-nya agak sedikit, apa namanya, panjang. Di 18.90. Kemudian ATP saat target. Berarti tambah 38. Ini cukup tinggi. Mungkin kita bisa ngambil separuhnya lah ya. Nanti bisa di trailing. Tergantung ini nanti, malam hari ini, kalau misalnya PDB sama ADB-nya polemahan US, nah paling enggak menupang untuk harga mas naik. Untuk TP yang pertama, ini soalnya TP yang keduanya cukup tinggi. Jadi, TP yang pertama, kita bisa cek di sini ya. D38. TP yang pertama, 19.38. Kemudian untuk TP yang keduanya, di 19.38. Nah, ini soalnya jaraknya cukup panjang. Ini kalau kita pakai lencat juga cuman sedikit pendek sih. Soalnya ada ekornya nih ya. ada speknya nih. Ini kalau kita, nah ini ya. Jadi, kalau misalnya jahatan US ini Big US atau mungkin pelemahan untuk USD, nah ini menopang harga mas untuk, kembali lagi menguji di atas 19.30. Itu ya. Ini informasinya belum breakout ini. belum melewati neckline-nya. Jadi, masih proses untuk membentukkan bau yang kedua. Nah, untuk buy limit di 19.16 ya. Jadi, mungkin kita memanfaatkan pay stop aja lah. Kita menunggu harga melewati 19.28. Masih harganya masih di 19.25. Masih OTW. Ini ada gambaran emas. Ini saya pakai time frame 1 jam. Kemudian crude oil. Ini sudah gerak emasnya. Kita tunggu. Crude oil. Nah, ini kalau saya pakai line chart pun juga sama nih ya. Hatch and solder pakai ini juga sama. Dia membentuk inverse juga. Sama kayak emas. Teman ini sudah nanggling di atas. Sudah breakout. Jadi, secara apa namanya, secara teori penggunaan inverse ini sudah sinyal buy nih. Jadi, untuk crude oil. Untuk target. Ukur jaraknya dulu. Sekitar 800 ya. 800 itu ada sinyal. Ini 114. 114.54. 114.54. 114.54. 114.54. Oh ya, crude oil ya. Nah, ini. Nah, kemudian akan nantikan sedikit ada perlawanan di sini. Di area ini. Nah ya. 19.46. Untuk TP yang pertama. Oke, emasnya naik 227. Contoh lagi break di 28 ya. Sekarang kita 28 ini. Nah, kita tunggu saja. crude oil. Crude oil. Crude oil. Saat ini sinyal buy ya. Untuk TP 1 ya. TP 1 ya. 109.46. Dan TP yang kedua. 114.54. stop-nya kita bisa gunakan di budi ini. 100. Kedosan stop-loss di 100 W00. Nah, sudah break ya untuk XOUSD buy di 1928. Kita tunggu. Nah, ini crude oilnya juga naik. Ini juga. Nah, 30. Mungkin yang sudah ikut buy limit, buy stop tadi cuan ini. 1928 buy stop XOUSD ya. Nah, ini dia break. Target 38. Target 38. Untuk TP yang pertama ya. TP yang pertama 38. TP yang keduanya kepanjang. Tapi yang kedua di 668. Soalnya mengikuti perhitungan dari inverse set and shoulder. Ya, mungkin nggak 68 persis ya. Mungkin 65 lah ya. Sedikit turun ganti 2-3 poin. Untuk yang long. long term. Nah, ini saya kasih. Nah, ini jenis naik. Oke, kita tunggu untuk crude oil. Emasnya ada OTW. Ini juga crude oilnya juga masih naik. Anda yang punya posisi buy mungkin bisa ditahan dan mungkin trailingnya akan dimainkan untuk trailing stop. Selamat malam, Pak Mulia. Selamat malam, Pak Mulia. Segara untuk analisa Euro-JP dan USD-JP. EJ sama UJ. Oke, kita langsung menuju ke Euro-JP. Euro-JP. Nah, ini ya. Euro-JP. Kalau kita pakai. Nah, ini ya. Ini kita pakai. Agak sedikit nggak beraturan nih, Pak. Kita bisa pakai yang bantuannya ABC. Kita nunggu breakout nih, Pak. Cerita nih. Breakout di 34.88. Ini pas di low-nya yang hari ini. 134.871. Saya paskan dulu angkannya supaya enak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk sell stop ya ya. Ini soalnya marka untuk Euro-JP ini harganya masih di tengah nih, Pak Mulia nih ya. Masih di tengah. Jadi, nunggu break sell stopnya atau kita nunggu dia kembali lagi ke 136 untuk kita pasang sell limit. Sell limit. Jadi, gambarnya seperti ini. Tentu sell limit atau kalau misalnya sell limitnya nggak nyampe ya, kita pasang sell stop. Tapi kalau sell limitnya jadi open ya sell stopnya kita close. Jadi, ada dua pilihan ya. Targetnya di sini. Targetnya ini ya. TP 134.253. Nah, ini tp-nya di sini. Oke, saya tulis dulu untuk Euro-JPY. Euro-JPY ada dua opsi ya. Ada dua pilihan. Yaitu, kita sell limit di 136.04. Untuk stop loss. Stop loss-nya di sini ya. Di 55. 136.560. Dan untuk tp-nya 134.253. Atau kita suka ikut sell. Sell stop. Itu 134. Poin 871. 1. Stop loss. 135. Poin 471. Dan untuk tp-nya 134.254. Poin 253. 3541. Di sini ya. Nah, itu untuk Euro-JPY. Jadi, ada dua pilihan ini. Masalahnya, marketnya masih di tengah nih, Pak. Pak, memilihatkan para trader atau nasabah gigantes. Market di tengah. Kita nunggu harga naik dulu di 136. Atau kita nunggu marketnya breakout bawah di 134.871. Nah, seperti itu. Untuk goal nih, Pak Renadia. Untuk goal. Goal tadi sebelum marketnya gerak nih ya. Tadi buy stop nih ya. Buy stopnya di 28 ini sudah break ini. Sudah di 29. Jadi, formasinya formasi inverse ya. Inverse setting soldered dan sudah breakout di 28. Mungkin kalau ada ayunan turun bisa ambil posisi buy di bawahnya 28. Stop loss. Ini stopnya agak panjang masalahnya. TP-nya juga panjang. Untuk TP-nya di 19.38. TP yang keduanya di 1968. TP yang kedua nih. Ini saya ulangi lagi nih. Tadi sudah kita bahas mengenai. Ini harus sama persis sih. Mungkin bisa di resisten inilah di 65. Gitu, Pak Renaldi. Dan mungkin yang barusan online yang mungkin menanyakan goal ya. Buy satus lagi nih, Pak. Mana tadi? Dekat saya. Saya copy lah ya. Ini bukan buy stop lagi nih. Entry buy ya. Sinyal buy maksudnya. Untuk di goal. Sinyal buy di 19.28. DPSL. Ini soal informasinya ideal untuk entry ya nih. Cukup menarik nih. Cukup menarik untuk di entry untuk yang emas ini. Begitu untuk yang emas. Yang menanyakan emas. Sekali lagi ya. Kembali lagi ke Euro-JPY. Nah, untuk Euro-JPY ini ada dua pilihan. Jadi, kita nunggu marketnya naik dulu. Untuk di 136.041. Kalau misalnya nggak nyampe ke 136, kita nunggu di share stopnya. Di 136.871. Itu ada DPSL-nya. Kemudian, kita lanjut. Untuk USD-JPY. USD-JPY kita bisa manfaatkan sell limit ya nih ya. Sell limit 122.351. Nah, ini. Kita nunggu marketnya naik. Kemudian Sama kayak Euro-JPY. Markanya ke bawah nih. Atau Kita bisa Ini untuk TP sebenarnya nih. Jadi, kita nunggu yennya sedikit naik di 122.350. Ini untuk TP yang pertama nih. TP 1 Itu di 121.309. Kita nunggu lain. Ini untuk TP yang kedua. 120.297. Oh, salah. TP yang kedua ya. Stop loss. Kita gunakan stop loss yang di sini. Nah, stop loss. SL ini. SL 123 B. SL 104. Ini ya. Plus 2 USD. CP Y. Sell limit 122.351. Betasan SL Untuk stop loss-nya 123.14 TP 1 Itu berada di 121.300 Terus untuk TP yang kedua Sampai 20.297. Nah, itu untuk UC USD Jepang Sien. Jadi, kita nunggu marketnya sedikit naik. Supaya kita input bisa sell limit. Ini juga formatnya sepertinya untuk head and shoulder biris ya. Head and shoulder biris. Jadi sedikit naik kita untuk ambil posisi sell. Itu Pak Siapa tadi? Pak Mulya ya yang menanyakan Euro Yen Sama USD Yen Oke, kita lanjut di Deponstelling sudah. Kemudian Ini untuk Euro USD Nah, ini Euro USD Kita lihat bentuk chatnya Ini Naik ya Kita lihat untuk tunjuk hariannya Kita balikkan Expansion Ini Kita pakai H4 Soalnya kita lihat H4 Nah Sini naik Masih naik Kita bisa pakai By B limit Kita manfaatkan Ayunan turun Kalau ada Ayunan turun di Euro USD Kita bisa manfaatkan untuk Ambil buy B limit 1.1022 B limit Di sini Oh ya ADP-nya sudah keluar ya Sebentar Saya lihat Lihat dulu ADP-nya Sebentar lagi Juga PDP Produk Domestik Brutu Amerika Dirilis Saya cek dulu Di Investing Saya cek dulu di Investing Ada market juga belum Grab Oke Saya share Untuk Ini ya Investing Nah Untuk Perubahan tenaga kerja Non-pertanian Tadi dirilis Jam 15 Sorry 19.15 Itu 455 ribu Jadi lebih tinggi Lebih tinggi dari prediksi Prediksinya Cuman 450 Nah ini PDP Produk Domestik Brutu Kuartal Ini Di bawah prediksi 6,9% Tapi lebih tinggi dari Data 4 bulan Yang lalu Kuartal yang lalu Jadi Jadi PDP non-farmnya US nya naik Sesuai dengan US nya menguat 450 Prediksi Aktualnya 455 Kuartalnya Untuk yang PDP nya 6,9% Di bawah prediksi 7,1% Ini kita lanjut ke Meta 3.5 giga invest Ini untuk SL nya Saya lanjutkan di Eurus SL stop loss Di 1.09416 Ini untuk SL nya Di sini Jadi kalau ada Ayunan turun Kita pimpin posisi B di Euro USD Saya tulis dulu USD B limit 1.10 Stop loss nya 1.09416 Untuk TB nya 1.12 2.729 TB nya Di sini 1.12 1.12 1.729 Jadi kalau disini Saat ini Untuk Euro Kita tunggu Ayunan turun Kalau misalnya Di B pun Resikonya Agak Panjang Masalahnya TB nya Hampir 1 banding 1 Kita ukur Ini Kesini Berapa 1.700 Lebih Panjang Stop loss Jadi kita Tunggu Ayunan sedikit Turun Untuk ambil Posisi B di Euro USD Lebih Bagus lagi Kalau Di 1.10 2.22 Kita lanjut Ke Aussie Aussie Ini Beberapa hari Satunya Agak beraturan Jadi Dia Belak Balik Bagi Anda Mungkin Bisa Memanfaatkan By By limit Atau Sell limit Tapi Berhati-hati Harus pakai Stop loss Karena Ada sekitar Berapa hari 1 2 3 4 4 dari kerja Dia lebih ke Stabil Stabil Untuk Aussie Jadi mungkin Kita lebih ke Skip Kalau misalnya Anda mungkin Manfaatkan By limit Sell limit Bisa Kalau Menurut saya Ini Bentuk Satunya Pun Juga Tidak Beraturan Mungkin Kita Skip Dulu Untuk Audi USD Kemudian USD Kanada Menarik Kalau kita Pakai Lensat Ini Dia Membentuk Double Top Di atas Kita Bisa Pakai By Stop Sama Sell Stop Saya Ketiknya Dulu Untuk Angkanya Play Stop 25 415 Ini Saat ini Sudah Masuk Sell Stop Sell Sell Sudah Open Open Sell Di USD Kanada Langsung Sell Sell 1.24 7.36 Sudah Ada Harganya Sekarang Untuk Sell Kita Lihat Relatif String Currency String Matter Ini Menunjukkan Barusan Saya Refresh Sudah Sistring Matter Oke Sistring Matter Barusan Saya Refresh USD Masih Melemah Untuk USD Posturing Masih Kuat Naik Yang Juga Naik Kanada Juga Muat Nah Ini Sepertinya Cocok Untuk USD Get Ini Menarik Oke Kita Ganti Lagi Ke Meta Trader Kita Lanjutkan Ke Kanada Kita Bisa Entry Sell Ya Untuk Take Profit Kita Tor Jarak Nya Kita Pake Ini Ata Ya Tor Jarak Nya Berapa 688 1.2403 1.2403 Nah Ini Ini Untuk TP Nya Stop Loss Di Bay Stop Nya Kita Langsung Sell Target TP Nya Di 1.2403 0 Ini Bukan Bay Stop Ini Jadinya SL Oke Kanti Dulu Nah Formasi Double Bottom Oh ya Selamat Malam Pak Suyanto USD Kanada Sell 1.24736 Untuk Stop Post SL 1.25415 Dan TP Target 1.24030 Ini Untuk Yang USD Kanada Mas Mas Ini Mas Kembali Turun Untuk Formasi Head and Solder Untuk Yang Di Inverse Head and Solder XL USD Oke Kita Lanjut USD Card Uji Sudah Nah Ini Untuk Yang Gigi Kita Bisa Manfaatkan Salimit Ya Kalau Lihat Ampatnya Setorongnya disini Special Limit Sl Sl 162.606 159 psikologis kita nunggu marketnya untuk membentuk harga naik kemudian kita manfaatkan kembali lagi turun soalnya formasinya ini formasi naik kita kenaikan saya kata dulu untuk GBP GBP saya limit 164.606 dan GBP 159.00 itu yang dikicin ya saya limit di 161.188 stop loss di 162.606 TP-nya di 159.00 oh iya Pak Sioanto lagi nyetir hati-hati Pak Sioanto soalnya lagi posisi lagi nyetil lagi setir mobil jadi lebih konsentrasi ke setir mobil semoga sukses selalu untuk Pak Sioanto kita lihat kita lihat index oke dah index ini masih naik ya formasinya naik di hariannya target masih di atas ini kalau kita buy pun juga kurang sedikit lagi nyampe TP-nya jadi nyampe targetnya kita skip ya untuk yang diindeks S&P 500 ini targetnya disini oke S&P 500 dia masih naik di 4.715 sekarang di 4.620 ini saya pakai harian ini kalau secatnya cat naik kalau misalnya ada koreksi turun ya kita bisa buy limit disini tapi buy limitnya agak lemah jauh nah ini seperti ini lemah jauh kita skip ya untuk indeks ini untuk kita lihat gambaran gambarannya maksudnya gambaran di S&P index S&P 500 kemudian Dow Jones nah Dow Jones ini bisa kita manfaatkan buy limit cuman untuk kalau misalnya sudah terbang duluan di 35.833 ya sudah kita ketinggalan ketinggalan tapi kalau misalnya sempat ada ayunan turun kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi buy karena jarak dengan risikonya juga agak besar risikonya dibandingkan rewardnya risknya agak panjang jadi gambarannya gambaran nunggu ayunan turun baru kita buy atau kita tunggu lihat di atas dulu nanti kita lihat beberapa hari dulu untuk bentuk kendalnya seperti apa dulu itu Dow Jones kemudian Nasdaq pun juga sama kita pakai daily kita cek H4 pun juga ini rally ini masih kuat untuk naik target di 15.625 untuk Nasdaq yang masih kuat naik terus untuk harianya masih naik itu untuk yang diindeks jadi June S&P 500 sama Nasdaq ini jadi apa sudah mendekati TP-nya jadi mengenai targetnya satu targetnya disini untuk index target soalnya kita tidak bisa enter ini soalnya marketnya juga sudah di di atas target untuk Nasdaq 15 15.625 kemudian targetnya S&P 500 4.715 Dow Jones 35.833 untuk CFD CFD kita nunggu ini Microsoft juga naik ini mungkin Anda memiliki CFD Microsoft ini masih naik kalaupun ada penurunan kita bisa sampai posisi buy kalau misalnya ada misalnya ada koreksi misalnya di level 300 300.24 ini untuk buy limit di Microsoft cuma saat ini ITP-nya disini TP 325 poin 700 disini SL-nya 87 kalau ada koreksi turun kita bisa manfaatkan buy limit di Microsoft SL 287 poin 86 netflix ini netflix juga menarik saya sebagai terhadian ini sudah membentuk head and shoulder inverse sorry invest nanti ke invest stop nya disini menarik juga untuk ambil posisi buy baik 28343 kita tertarik untuk di CFD single stock nya jika invest jadi CFD single stock meliputi sekitar 33 jenis CFD TP 145 6 poin dan ini juga masih ada gap untuk TP yang kedua kemudian kita gap di sini TP berikutnya TP 2 5 7 oh misalnya yang kedua ini TP yang pertama tadi TP 1 itu pertemanan poin tersebut dan ini untuk yang di Netflix ini asalnya disini menarik ini formasi formasi naik untuk CFD ini minimal load 10 load minimal masuk 10 load tidak bisa 0,1 minimal masuk 10 load jadi untuk per 1 poin Anda buy misalnya di Netflix harga 393.00 misalnya buy 10 load naik ke 394 naik satu poin itu nilai profit Anda sekitar 10 dolar 1.10 dolar 393 poin 00 semua di bawah 0 393 naik ke 394 itu Anda profit satu poin berarti Anda profit 10 dolar minimal pengambilan 10 load tidak bisa 0,1 kalau yang di CFD single stock saya rasa mungkin nasa bagi KNV sudah paham atau bagi Anda yang belum paham itu untuk yang di gambaran di CFD kita lihat pergerakan market untuk emas masih di level 27 kembali lagi menanjak sempat turun di 26 25 untuk XL USD informasi naik kemudian crude oil crude oil juga sudah break sudah breakout ini untuk posisi buy crude oil kemudian target di ini saya tulis ini di sini untuk TP1 109 0.46 terus ini TP yang keduanya di 114 114 0.54 oh TP yang kedua ini nah di crude oil untuk informasinya sudah sudah confirm ya confirm untuk kompil posisi buy kemudian untuk posteling ini posteling juga formasinya formasi naik inverse inverse set and solder kemudian euro kalau misalnya ada ayunan turun kita bisa manfaatkan posisi buy ini kemudian untuk ausi ya ini ausi bentuk catnya juga tidak beraturan kalau misalnya ingin manfaatkan sell limit atau pasang sell limit bisa sih ini mumpung dia set twist disini tiktok tapi agak berhati-hati kalau dia breakout melewati batas atasnya atau batas bawahnya nah itu Anda harus mengantisipasi dengan memasang stop loss jadi masih set twist ini kemudian USD Canada ini menarik nah ini sell limit sel nya area sell di 1.24736 ini kondisinya profit minus 1 dolar kita tunggu ini untuk yang di USD Canada ini menarik soalnya informasinya double top USD Yen kita nunggu sedikit naik di 122.350 kemudian nanti kembali lagi turun di 121 sampai 120 poin 297 kemudian juru CBY ini juga sama kayak Ien kita sedikit menunggu market untuk bernafas naik untuk kemudian dia turun jangan menanfaatkan sel limit juga jangan memakai batasan stop loss atau kalau misalnya dia tidak naik edge ini keburu turun dulu kita bisa pasang sel stop di 134.873 871 saya tulis angkanya 134.871 target di 134.253 untuk yang di EJ kemudian GJ GJ juga sama kayak EJ kalau misalnya ada ayunan naik kita bisa ambil posisi sel kepasang sel limit 161 poin 188 informasinya masih formasi naik cuman untuk gambarannya ke strukturnya ke secara gari besarnya dia kembali lagi turun target di 159 poin 00 pas di psikologi stop loss di 162 poin 600 jari 600 jurn masih naik S&P 500 juga informasinya informasi naik kurang sedikit lagi kena TP jadi tidak perlu kita entry skip Nasdaq pun juga sama jadi 3 indik ini catnya informasinya sama-sama naik Microsoft menarik nanti opennya jam 19 jam 20 lebih 35 WB ini sudah masuk musim panas masalah Netflix ini juga menarik untuk kita buy di 383 top loss 330 satu poin kita buy di Netflix di 383 naik ke 384 sebanyak 10 lot minimal 10 lot untuk CFD di Gika Invest naik satu poin nilainya 10 dolar kita kita klik untuk gambaran market beberapa instrumen kita cek di emas 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 masih stabil di kembali lagi di 19 28 kita tunggu sampai nanti malam apakah sampai ke 38 atau kalau misalnya sudah naik di atas 33 Anda bisa trailing stop loss bisa Anda naikkan ke stop loss plus informasinya juga menarik ini untuk di EXA USD informasinya sudah break cuma nunggu jam 8 ini kalau misalnya dia breaknya di atas 19 28 itu untuk naik secara teori berhitungan inverse head and shoulder bulis bulis kurang tiga menit lagi jadi harganya masih lengket di dekat 19 28 ini kendalnya 1 jam oke seperti itu untuk live pada malam hari ini jadi malam hari ini teman saya Adiansah absen lagi ada acara acara di Makassar jadi tidak bisa menemani Anda untuk live trade jadi saya teman untuk live trade mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya jangan lupa besok hari Jumat itu ada non-famperal dirilis jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat karena sudah masuk musim panas jadi non-famperal yang bulan kemarin kita lihat di jam 20 lebih 30 untuk bulan ini laporan di besok Jumat itu sudah maju di jam 19 lebih 30 jadi nanti kita live trade-nya mulainya jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam kita mulai untuk live trading jadi kita nunggu setengah jam kita lihat pergerakan non-fam kita analisa oke saya rasa gitu ya cukup ya untuk live trade pada malam hari ini beberapa instrumen sudah saya analisakan mulai dari komunitas mata uang idek saham dan ada CFD single stock untuk mewakili CFD di produk di Giga Invest terima kasih atas partisipasinya yang sudah tadi bertanya kemudian bagi teman-teman yang ada di YouTube teman trader Nasabah GK Invest dan khususnya Nasabah GK Invest Jepang Semarang terima kasih atas partisipasi Anda di online bersama kami di Zoom Meeting dan di channel YouTube GK Invest Semarang kita bertemu lagi di live trade hari Jumat jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Bagian Barat oke saya Rudi Ok Trianto mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat istirahat salam profit dan sukses untuk kita semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati